Intro Nah, baik, kali ini kita sudah berada di dalam sebuah mobil listrik gitu ya Pak Nandang ya Nah, kali ini kita akan keliling sedikit bagaimana merasakan experience ketika kita menggunakan mobil listrik Namun sebelumnya, nah ini biasanya harus ditekankan dulu ya Pak Nandang ya, safety-nya dulu ya Pak ya Kira-kira kita harus menggunakan seatbelt Kita menggunakan seatbelt dulu ya Ini mobil listrik ini sebenarnya secara umum tidak ada bedanya dengan mobil yang konvensional biasa ya Kita harus menerapkan adanya seatbelt Setuju Semuanya lengkap gitu ya Baik, baik Apa? AC-nya ada gitu ya Ya, betul, betul Terus Sorry Nah, ini jadi luar biasa, jadi Pak Nandang ini nanti akan mengajak saya keliling ke Krakatodea Listrik gitu ya Sambil menikmati bagaimana sebenarnya ketika kita menggunakan mobil listrik Dan memang sejalan ya Pak dengan kebijakan pemerintah ya Pak Ya Untuk mulai memberikan, mengakomodikan dan memfasilitasi ya Gitu ya beberapa konsumen yang memang sudah mulai beralih ke mobil listrik Begitu ya Pak ya Biar nggak panas kita hidupin dulu ya Nah, setuju banget karena sudah suaranya Nah, ini kita hidupin lagi Baik, setuju Pak Nandang, suaranya Baik, setuju Pak Nandang, suaranya Baik, ini saya belum pernah nih Pak Makan Jadi ini pertama kalinya gitu ya, langsung dengan direktur utamanya, boleh lah Gitu ya Nah, baik Baik, ini tinggal masukin aja ya kunci kontaknya itu memang belum Nah, ini udah nyala Oke Nah, ini AC juga udah jalan ya Nah, ini tandanya Oke RIDI ini berarti udah hidup Oke Nggak berasa mesin Nggak berasa mesin Jadi kan seolah-olah Betul Oh nggak ada nyala Seolah-olah nggak nyala gitu ya Betul, betul Ini bener-bener nggak ada suara Oke Tandanya Bahwa ini udah hidup Itu di situ tulisannya ada Ready Gitu ya Terus Berarti ini udah siap jalan ya Pak? Udah siap jalan Gitu ya Kita coba Siap jalan Ini Transmisinya Ini kita end ya Tinggal pindahin aja ke Sorry Sorry Gede Gede Udah tinggal jalan aja di gas Nah Oh ini Luar biasa Menarik Dan ini nanti di Cileguan Akan ada stasiun pengisiannya Akan ada stasiun pengisiannya Dan Insya Allah Stasiun pengisiannya itu Di Samping ATM Royal Insya Allah Di tanggal 5 sama 10 November Sudah bisa Ya sudah bisa seminggu lagi Luar biasa Dan itu hebatnya adalah Di Krakatau Daya Listrik ya Pak Sebagai pionirnya gitu ya Jadi Krakatau Daya Listrik Mempelapori Bagaimana Penggunaan mobil listrik ini Sudah bisa dimulai Sesuai dengan anjuran pemerintah Dan sebenarnya Ini dalam rangka Mengurangi emisi karbon Ya setuju Polusi Dan perlu diketahui juga Secara operasional Mobil listrik ini Konsumsi untuk Biaya operasionalnya itu Hanya sepertiga dari konvensional Oke Jadi secara kalkulasi Bisa melakukan efisiensi Bisa melakukan efisiensi Jadi kalau misalkan Yang biasa mobil manual Itu untuk beli BBM Itu 1,2 juta sebulan Ini cukup dengan 400 ribu sebulan 400 ribu sebulan Untuk ngecas Sudah cukup Oke Kemudian juga Mobil ini tipenya Kalau ngecas penuh Ini bisa cukup 200 kilo Tanpa ngecas Itu berapa lama kira-kira Pak Dari awal konsong Bisa sampai full Nah kalau ngecas di rumah Ini mobil listrik ini Bisa ngecas di rumah Bisa ngecas di stasiun pengisian Kendaraan listrik Nah ini sekarang bedanya apa nih Pak Nanda Bedanya Kalau misalkan sama aja gitu ya Nah bedanya Kalau ngecas di rumah Ini memang cukup lama Karena kan listrik dan kapasitas Di rumahnya itu Oh betul Kan kecil Betul Jadi ini bisa memakan waktu 7 jam Lalu di rumah Tapi kalau di stasiun pengisian Kendaraan listrik umum Di situ ada Macem-macem Ada yang pascaging Ada yang standar Ada yang low Nah kalau yang pascaging Itu bisa setengah jam sampai satu jam Pagi cepat ya Jadi kayak kita ngisi ke pom bensin biasa aja ya Pak ya Ya Cuma beberapa menit aja Udah selesai gitu ya Oke lho Nah itu rencana nanti akan dibangun Berapa titik Pak? Untuk tahun 2023 Kita akan membangun 3 titik 3 titik Titik yang pertama insya Allah Di tanggal 5 atau 10 November paling kelar Itu disebutkan SPKLU di sebelah ATM Hotel Royal Oke Kemudian di bulan Desember Kita akan membangun di pom bensin Grogol Oke Penampilan pom bensin yang di Grogol nanti Itu mukanya akan kita perlebar Dan di situ akan dibangun SPKLU yang berintegrasi dengan SPBU Jadi orang-orang yang mau mengisi kendaraan konvensional disediakan Mengisi kendaraan listrik juga udah tersedia disitu Dan kita kembangkan juga bisnis turunan Biasanya kan orang ketika ngisi mobil listrik ya Kan ada waktu tuh Sebenarnya 1 jam Kita sediain tempat area Bisa tempat lungus Bisa bootcourt, Starbucks atau apa Sehingga gaya hidup orang ke depan itu akan berbeda gitu loh Setuju Dengan mobil listrik itu Dan itu bahkan tidak menimbulkan polusi ya Pak ya Ya itulah yang kelebihannya Jadi enaknya begitu Bahkan ini kan sekarang Kalau misalkan kita tahu bahwasannya Saya tuh pernah denger Pak Namanya ada masyarakat energi baru terbarukan Ya Gitu ya Nah itu sekarang gini Pak Kalau misalkan KDL sendiri tuh Untuk menyikapi dengan adanya perubahan transformasi bisnis seperti itu Nah nanti ke depannya mau bagaimana Sebagai bisnis utama dari KDL disini Jadi gini untuk yang KDL ya Untuk yang kendaraan listrik sebenarnya Yang tadi kami akan membangun beberapa titik SPKLU SPK itu kan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya Nah yang kedua itu kami juga akan menyediakan SPBKLU Jadi SPKLU itu diperuntungkan untuk motor listrik Oke Jadi motor listrik itu enggak perlu ngecas Cukup menukar baterainya Oke Jadi baterai yang sudah habis Dia masukin ke tempat stasiun pengecasannya Disitu udah tersedia baterai yang penuh Dia langsung keluar baterainya Langsung dimasukin jalan Oke Bahkan Kedepan khusus untuk yang motor listrik itu Kami berharap Seluruh industri yang ada di kawasan Krakato Stil ini Itu semua kendaraan operasionalnya Yang motor di dalam itu menggunakan motor listrik Oke Sementara untuk kendaraan Utility Ataupun kendaraan binas Jepang Diharapkan untuk pengadaan Tahun 2023 Itu sudah menggunakan kendaraan Jadi Ini sebenarnya Potensi bisnis yang Menjanjikan ke depan Ketika kita menangkap peluang itu Dan alhamdulillah KDL di tangan tempat nandang Menangkap peluang itu Insya Allah Itu kami udah Merencanakan Makanya Untuk mengelola itu Kami akuisisi PT. Mita Rakata Yang tadinya hanya Mengelola SPBU Kita ubah menjadi Kerakatosarana energi Dengan memperluas Bidang usahanya Selain SPBU SPKLU SPBKRU Dan Trading Listrik industri Tapi ngomong-ngomong masalah Kendaraan listrik Kalau kita Umum itu pakai Bensin Nah kalau misalnya Sekali ngecas tuh Nah itu biayanya berapa nih Pak Kuling? Murah banget Ini penting nih Pak Murah banget Jadi Sekali ngecas Mungkin hanya sekitar 50 ribu Oke Itu cukup berapa Bisa di jarak Berapa lama harus di jauh Pak? Iya itu yang saya bilang tadi kan Pada saat pengecasan Untuk berikutnya Itu tidak Tidak boleh menunggu sampai habis Kayak handphone lah 20% udah di cas Nah Poinnya Kalau sekali ngecas Penuh Itu kan bisa cukup Untuk 200 kilo Untuk mobil ini ya Oke Tapi Wuling ini juga Ada yang 300 kilo Oke Makanya tadi Kalau misalkan Seminggu hanya 50 ribu gitu ya Atau 100 ribu lah ya Dikalikan 4 kan hanya 400 ribu Betul Kalau konvensional 100 ribu itu 1,2 juta Iya betul Apalagi dengan Sekarang harga BBM yang lompat Bernaik lagi Lompat Dan suatu saat BBM konvensional itu Mungkin akan habis Kalaupun ada akan melonjak sangat tinggi Kalau untuk saat ini Pak Kendaraan operasional KDL Yang sudah berteknologi listrik Akan bertambah lagi gak Kira-kira Tahun depan insya Allah Akan bertambah Jadi kalau mobil dinas direksi KDL kontraknya sudah habis Insya Allah itu Nanti perkaraan berikutnya Akan menggunakan mobil listrik Bahkan mobil utility pun Sebenarnya kami kalau sudah ada Pabrikan yang menyediakan Mobil listriknya Lebih lebar Bisa memuat cukup banyak Seperti Apaan sah Atau seperti Apa Mobil Kijang gitu ya Mobil itu Ropor-toler Ya mobil utility Akan pindah ke situ semua Oke Ini memang sekarang Semangatnya memang semangatnya Ke listrik semua ya Ke listrik semua Iya ya benar Bukan hanya itu Di tabung gas pun Juga kami sudah bincang-bincang Tabung gas melunan itu Mungkin suatu saat gak ada Jadi ganti oleh motor listrik Kompor listrik Kompor listrik gitu Oke Ya memang kan kemarin Kalau gak salah itu Sempat ditunda juga ya Sempat ditunda Sempat ditunda Itu bagaimana tanggapan Dari seorang direktur utama KDL Mengikapi penundaan tersebut Sebenarnya mungkin Dalam hal Mensosialisasikan Dan timingnya Dia yang Belum tepat Mengedukasi Apa Para pemakai Yang belum Belum dipahami Sehingga timbu Ada gejolak Tetapi Hal itu gak bisa dihindari Gitu ya Kalau misalkan Energi posiennya udah habis Terus mau apa lagi Itu harus diindah Ke energi baru terbarukan Iya harus dipaksa ya Pak ya Dari Energi baru terbarukan Itu macem-macem Dari PLTS Rooftop Iya Yang di sebelah sini Kami bangun Di KHI ini Di KPI Iya di KPI Sedang dibangun Nah sebelah kanan Itu di gedung teknologi Di atap gedung teknologi Ini kita lihat Itu juga sudah dibangun 100 KWP Jadi kalau kapasitasnya Berapa besar Pak Kalau yang di sini Di sini hanya 100 KWP Di sini 300 KWP Sementara PLTS terhapung 16 MW 16 MW itu sama dengan 16 ribu 16 ribu KWP 16 ribu KWP Nah itu di atas gedung ini Oh iya Ini teman-teman Kalau boleh tahu Ini samping kanan kami Itu sudah ada Plan Krakatau Steel ya Pak ya Dan itu ada project dari KDL Sudah berjalan Sudah berjalan Sudah dimanfaatkan juga ya Pak ya Dan yang bangun kita Nah luar biasa Jadi KDL itu sekarang Sudah benar-benar Melakukan transformasi Masih bisnisnya Tadi itu ya Tiga pilar tadi ya Pak Salah satunya itu EBT tadi itu ya Pak Nah baik Ini untuk menutup Ngobrolan kita Sebenarnya saya pengen Ngobrol banyak Di sahabatan Anda Satu lagi mungkin Gimana nih Pak Jadi selain kita Mengembangkan EBT Di bidang PLTS RUPTO PLTS terhapung Kemudian mobil list Jadi kita juga Di dalam program Rencana jangka panjang Kita juga akan Membangun Blue hydrogen Green hydrogen Jadi itu Jadi itu Untuk bahan bakar Misalkan Bahan bakar Untuk Blast purnis Yang tadinya Menggunakan batu bara Itu bisa dikonversi Dengan menggunakan Blue hydrogen Atau gini hidrogen Yang sangat ramah lingkungan Gitu Kenapa Karena kalau kita Menggunakan batu bara Itu sudah kena Pajak karbon Oke Nah dalam Menghindari pajak karbon Juga keadaan Mempunyai rencana Untuk membuat Carbon capture Oke Atau carbon absorber Dimana yang tadinya Bahan itu Akan mencembari udara Kita ubah menjadi Bahan yang mempunyai nilai Yang bisa kita jual Ada adding value nya Nah gitu Nah ini juga dalam rangka Ya bagaimana Kita Selaku orang Indonesia Ya Pengen memberikan kontribusi Untuk membantu Memelihara Udara Dan juga Men support program-program Pemerintah Gitu Mungkin ini mengakhiri Obrolan kita gitu Tapi sebelum kita akhiri Saya rasa saya semakin yakin Di tangan Pak Nadang Nanti insya Allah KDL Makin berkembang Sustain gitu ya Pak Nah ini boleh Pak Ditularkan semangatnya Untuk teman-teman yang ada Di KDL Dan mungkin orang-orang luar Gitu ya Tentang apa sih sebenarnya Yang harus kita Siapkan gitu ya Sebelum kita Beralih ke energi baru Dan terbarukan Bagaimana Pak Silahkan Jadi Jadi Poinnya Saya Masuk ke Krakatodaya Listrik ya Sebagai BUD itu kan Waktunya sangat terbatas Tetapi Dalam keterbatasan Waktu Sesingkat Apapun Waktu Saya selalu Memberikan kepada Teman-teman Berikan yang terbaik Siap Berikan legacy Di setiap tempat Yang mana legacy itu Tidak akan Ternilai Ketika kita Sudah keluar Di situ Akan Dikenang Oleh Penerus kita Dan semangat kita Harus Ditanamkan Dan ditularkan Ke generasi Yang akan meneruskan Dan saya selalu Mencanangkan Pak Saya Harus Memberikan Suatu Helio Yang bisa Teman-teman Teruskan Jadi bukan Meninggalkan Beban Yang mana Beban itu Akan Menambah Berat Bagi generasi Penerus Sehingga Waktu Generasi Penerus Untuk Mengembangkan Sudah Tidak ada Karena hanya Memikirkan Beban itu Nah ini Yang harus Saya tanamkan Kepada teman-teman Dan Alhamdulillah SDM Di Krakat Daya Alisik Sangat luar biasa Tenaga-tenaga Muda Yang terampil Tinggal Bagaimana Mengarahkan Dan mengubah Mindset mereka Dan Alhamdulillah Sampai dengan Saat sekarang Mereka sangat semangat Ya Bahkan Target-target Yang sangat Ketat Itu Mereka Lakukan dengan Baik Saya Sampaikan Di Contohnya Di proyeknya PET Surup topnya KPI Kami Kemarin Baru Melakukan Kick off Tapi kami Minta Dua bulan Selesai Luar biasa Ada target Yang harus dicapai Teman-teman Sangat luar biasa Siapa Saya bilang Waktu masih ada 24 jam Dan teman-teman Sangat antusiasa Sekali Oke Luar biasa Ini ya Obrolan kita hari ini Ketemu dengan Pak Nandang Terima kasih Pak Atas obrolannya Atas diskusinya Luar biasa menarik Jadi teman-teman Sobat keras Seperti apa yang Pak Nandang Sampaikan Kita Generasi milenial Mungkin ya Pak Kita harus punya Semangat Dekat yang kuat Karena Pak Nandang Juga semangat Jadi tinggalkanlah Legacy Gitu ya Kata kutipannya Tinggalkanlah Legacy warisan Untuk bisa diteruskan Oleh anak cucu kita Baik Terima kasih Sekian dari saya Yudha Diwilasono Ijin pamit Dan juga bersama Pak Nandang Haryana Di Sebuah mobil Listrik Yang akan kita kembangan Kedepannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax